Intro Saatnya tips dan trik Broensis, udah bulan Maret nih Ayo, siapa yang belum lapor SPT pajak? Untuk wajib pajak pribadi atau individu Batas akhirnya hingga 31 Maret mendatang So, masih ada waktu nih Broensis Nah, untuk lapor SPT pajak Broensis harus sudah menyiapkan dokumen terkait pengisian Dan juga kode EFIN EFIN atau Electronic Filing Identification Number Adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direkturat Jenderal Pajak Untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan Seperti lapor SPT melalui e-filing Eh eh, tapi gimana ya? Jika kita lupa kode EFIN? Tenang, jangan panik Bitjen Pajak udah nyiapin sejumlah cara Untuk membantu wajib pajak mendapatkan EFIN Salah satunya ini nih Disimak ya Darulong tayo One Sino tayo Two Sali kayo Three Four Pamela One Pamela, Mela One Pamela Two Pamela, Mela Two Pamela Three Pamela, Mela Three Pamela Four Pamela, Mela Four Pamela One Tiga Lawang Hatta One Pamela Tuh Tumeng Botan Gantu Pamela Three Paras Gini Gini Wah, gampang kan? Kamu cukup buka website pajak untuk scan formulir, lalu foto KTP dan NPWP kamu, lalu selfie dengan KTP dan NPWP-nya, dan kirim email resmi KPP terdaftar. Atau mau pakai cara lain? Bisa juga. Dirjen Pajak memberikan banyak cara bagi para wajib pajak yang lupa Evin. Ini dia langkah-langkahnya. PEMBICARA 1 Sama mudahnya kan? Kamu bisa telpon Kring Pajak atau live chat di website pajak, dan juga bisa mention Twitter at Kring underscore pajak. Semoga dapat membantu Broensis yang lupa kode Evin ya. Jangan lupa lapor pajak ya, karena bagi yang lalai, kamu akan dikenakan denda. Duh, jangan sampai ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.